PSM Makassar mampu menorehkan tren positif di tiga pekan Liga 1 2024-2025. Pasukan ramang berhasil mengalahkan tim kuat seperti Persis Solo, PSBS Biak, dan Dewa United, torehan tersebut membuat PSM Makassar kini memimpin klasemen sementara Liga 1 dengan 9 poin. Namun PSM dibuntutui oleh Borneo FC Samarinda dengan koleksi poin sama. Tiga pertandingan di Liga 1 2024-2025, PSM Makassar kerap mengandalkan beberapa pemain. Sejumlah pemain ini sukses membayar kepercayaan sang pelatih, Bernardo Tavares. Siapa saja mereka, Nermin Haljeta, pemain asal Slovenia ini memang tidak bisa dianggap remeh. Dia menampilkan permainan atraktif dalam debutnya bermain di Liga 1 bersama PSM Makassar. Nermin Haljeta sejauh ini belum pernah absen mencetak gol di Liga 1. Empat gol dicetak Nermin saat PSM menang melawan Dewa United, Persis Solo, dan PSBS Biak. Torehan gol tersebut sekaligus mengantar Nermin Haljeta memimpin deretan top skor sementara Liga 1. Torehan empat gol Nermin mengalahkan pemain asing yang lebih berpengalaman di Liga 1, seperti Gustavo Almeida, Persija Jakarta, dan Privat Mbarga, Bali United, yang baru mencetak tiga gol. Latir Vol. Latir Vol layak menjadi satu dari tiga pemain andalan PSM di Liga 1 2024-2025. Dia berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai pengatur serangan Juku Eja, gelandang asal Senegal itu bahkan telah mencatatkan dua asist bersama PSM. Teranyar Latir Vol memberikan asist untuk gol Abdul Rahman di injury time yang membawa PSM mengalahkan PSBS Biak. Yuran Fernandes, kapten PSM Makassar ini punya pengaruh besar di tiga laga awal PSM musim ini. Yuran Fernandes menjadi jantung pertahanan PSM. Selain bertugas sebagai back tengah, pemain dengan tinggi 198 cm itu juga kerap naik membantu penyerangan. Terutama dari kreasi set PIEC untuk duel bola atas, Yuran Fernandes bahkan sejauh ini tercatat telah menorehkan satu asist. Yakni saat memberikan asist untuk Nermin Haljeta ketika mengalahkan Persis Solo. PSM Makassar sejauh ini terlihat baik-baik saja meski sudah tidak lagi diperkuat sayuri bersaudara, Yaakob dan Yance. Paling tidak dalam urusan produktivitas, karena delapan gol sudah dicetak dari tiga pertandingannya di Liga 1, PSM Makassar berhasil menyapu bersih tiga laga awal Liga 1 musim ini dengan kemenangan. Pertama menang tiga, nol saat menjamu Persis Solo, berhasil mencuri poin penuh di markas PSBS Biak dengan skor 1-2, dan mengalahkan tim bertabur bintang sekelas Dewa United 3-1. Delapan gol yang dicetak PSM itu diborong oleh Nermin Haljeta dengan empat gol. Kemudian masing-masing satu gol oleh Rizky Eka Pratama, Abdul Rahman, Alessio Neto, dan Daisuke Sakai, kita berharap untuk bisa terus melanjutkan performa bagus ini. Kita senang dengan capaian yang kita dapat, saya kira masa persiapan juga kita mempersiapkan diri dengan baik. Kata Nermin Haljeta, pelatih PSM Bernardo Tavares mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Namun, dia enggan jemawa karena persaingan musim ini masih sangat panjang. Saya senang dengan hasil ini kita mendapatkan tiga poin dan kita harus humble, rendah hati, ujar Bernardo. Diketahui, Sayuri bersaudara menjadi pemain andalan PSM sejak musim 2020. Keduanya masuk dalam tim inti asuhan Bernardo Tavares. Mereka berdua juga telah membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim 2022-2023. Namun musim ini, Yaakob dan Yanceh hengkang ke Malut United yang juga bermain di Liga 1. Meski tanpa Yanceh dan Yaakob, PSM menjadi tim yang memuncaki klasemen Liga 1 dengan meraih sembilan poin. Sementara Malut United yang diperkuat Yaakob dan Yanceh baru mengemas tiga poin dan menempati peringkat sepuluh klasemen sementara. Satu persatu, para pemain top PSM Makassar pergi di rentang setahun terakhir. Maka kini, era baru pasukan ramang dimulai dengan para jebolan ramang muda sebagai aktor-aktornya, teranyar, Yaakob Sayuri dan Yanceh Sayuri berpisah dengan PSM Makassar. Sudah bermain sejak 2020, dua Sayuri menyelesaikan masa baktinya dengan bergabung ke Malut United. Kini, cuma tersisa Rashid Bakri dan M. Arfan sebagai pemain senior di PSM. Rashid sudah berseragam PSM sejak 2006, sedangkan M. Arfan sejak 2016, dalam setahun terakhir, para pemain top PSM satu persatu pergi. Diawali dari Wiljan Pluim di akhir tahun 2023, Wiljan Pluim dianggap sudah menjadi legenda di PSM Makassar. Bergabung sejak 2016, Pluim menjadi pemain asing terloyal PSM di era Liga 1 hingga sukses mempersembahkan trofi Piala Indonesia 2019 dan Liga 1 2022-2023. Di waktu yang sama, Everton Nascimento juga pergi ke Nejmeh dan mengantarnya menjadi juara di Liga Lebanon. Lalu musim ini, Everton memperkuat Bali United, kemudian menyusul Kenzo Nambu yang juga hengkang ke Bali United. Padahal pemain asal Jepang itu merupakan top skor PSM di Liga 1 musim lalu, PSM Makassar pun sudah melahirkan para pemain muda bertalenta dari Akademi Ramang Muda dalam beberapa tahun terakhir. Sebut saja seperti Rizky Eka Pratama, Riki Pratama, Ananda Raihan, Zaki Asraf, Victor Dethan, sampai terbaru Sultan Zaki dan Mufli Hidayat yang sukses bersama tim Nas Indonesia U-19. Bernardo Oga ditarget bawa PSM juara. Pelatih Bernardo Tavares Oga ditarget bisa kembali membawa PSM Makassar juara Liga 1 seperti yang dicapai musim 2022-2023. Alasannya kata dia, musim ini PSM kalah dari segi badget dibandingkan klub Liga 1 lainnya. Saya harus tekankan bahwa kita tidak boleh melihat jauh, pertama yang kita harus jaga itu adalah kerendahan hati, humble dan ada banyak tim yang memiliki badget yang lebih besar daripada kita, kata Bernardo Tavares, Kamis 16 Agustus. Kondisi tersebut, kata Bernardo, membuat PSM harus kehilangan beberapa pemain andalannya. Bahkan untuk menutup posisi itu, PSM hanya bisa mendapatkan pemain yang minim pengalaman, musim ini kita melakukan banyak perubahan dalam tim dan banyak pemain-pemain yang kita rekrut adalah pemain-pemain yang dari tim yang terdegradasi dan kita juga banyak mengandalkan pemain-pemain muda, jelasnya, Bernardo menegaskan. Dirinya perlu waktu untuk membangun skuadnya yang banyak perubahan. Apalagi menurutnya, Liga 1 musim ini akan lebih berat dibandingkan musim-musim sebelumnya, tentu hal ini akan membutuhkan waktu, ini akan menjadi musim yang sulit bagi kita, kita harus bekerja keras untuk itu, paparnya. PSM Makassar menjadi salah satu klub yang belanja pemain paling banyak pada jeda musim menuju Liga 1 2024-2025. Per 22 Juli 2024, PSM Makassar telah merekrut 12 pemain baru dari sejumlah klub lokal maupun luar. Belanja besar-besaran ini dilakukan Laskar Juku Eja Usai ditinggal sejumlah pemainnya musim ini. Mulai dari Safruddin Tahar, Erwin Gutawa, Sandi Ferizal, Sayuri Bersaudara, Shoa Pedro, Zipaulo, Victor Mansarai, hingga Donald Bissa, berikut daftar pemain baru PSM Makassar 2024 serta profil singkatnya. Terima kasih telah menonton!